Hobi berbeda dilakoni istri Uya, Astrid. Ibu dua anak ini ternyata kolektor boneka Beji Baby Doll. Hobi mengoleksi boneka Beji Baby Doll sudah dilakoni Astrid sejak ia remaja. Boneka koleksinya itu tersimpan khusus di sebuah ruangan rumahnya. Menariknya nih, boneka-boneka itu sering menjadi tempat curhat Astrid. Wah, Uya Kuya bisa cemburu tuh. Ini namanya Beji Didol. Oh, Beji Didol itu hampir katanya sih mukanya kayak orang. Nih tuh kayak orang kan. Terus dia bisa dibikin, apa, tangannya bisa dibikin nantik gini. Kenapa seneng banget beli Beji Didi tuh? Karena kayak orang, terus udah gitu bisa dipoto-foto. Jadi tangannya bisa begini, kakinya bisa dilipat segala macem. Misalnya kalau boneka biasa nggak bisa dilipat-lipat. Dulu sebelum di Beji Didol, aku koleksinya pulip. Nih, bedanya kalau pulip itu lebih boneka. Bahan-bahannya tuh masih boneka lah gitu. Ini 7 juta, kalau ini kenanya 2 jutaan. Ini limited banget. Tumpu-tumputan lah sama orang ceritanya. Jadi ke Jepang, aku ngeliat ini, tinggal satu. Ambil kayak, akhirnya orang Jepang itu pas mau ngambil, aku berbentuk. Kalau aku emang dari dulu suka banget sama yang namanya boneka. Suka banget dari kecil. Aku tipikal orang yang nggak bisa gampang curhat sama orang. Kadang tuh boneka tuh jadi temen untuk curhat. Dia kan nggak bisa ngomong, juga nggak bisa bagi-bagi ke orang ya. Nggak bisa gosip ke orang lain.